Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Pak Tani TV kali ini Pak Tani TV mau berbagi pengalaman cara membuat pematang sawah atau mopok galengan sawah cara kita bikin galengan sawah agar hasilnya bisa lurus dan tidak bengkok-bengkok langkah pertama kita pasang tali dulu atau tambang dan juga bisa menggunakan benang agar pembuatan galengan sawah bisa lebih lurus dan lebih rapi kita memasang tali tujuannya untuk sebagai panduan saat kita membuat pekerjaan membuat galengan sawah ini dan kita pasang talinya dari ujung sini sampai ke ujung sana kita pasang mengikuti batas sawah yang sudah ada kemudian kita babat atau kita bacoki galennya menggunakan parang atau pedang sawah ini saat membabat galeng sawah ini kita kasih jarak antara tali kurang lebih 2 sampai 3 cm agar talinya tidak putus terbabat oleh pedang tonton videonya sampai habis jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua tujuan pembabatan galeng sawah selain untuk sebagai panduan garis lurusnya dan juga untuk memotong bagian rumput-rumput dan sisa jerami yang masih ada di galengan sawah atau pematang sawah ini setelah sudah habis pembabatan galeng kita pindahkan benangnya atau talinya atau kita gulung dulu selanjutnya kita canggul mengikuti garis panduan bekas babatan tadi kita taruh tanahnya di bagian atas kemudian kita injak-injak seperti ini kalau masih ada tanah yang lebih kita bisa lempar ke bagian tengah sawah nanti saat di traktor tanah sawah yang bagian pinggir ini bisa sama rata dengan yang bagian tengah waktu yang tepat untuk membuat pematang sawah atau galengan sawah ini yaitu setelah pembajakan traktor yang pertama atau sebelum pembajakan yang kedua jadi saat membajak sawah menggunakan traktor untuk yang kedua kalinya traktor bisa sampai ke pinggir galengan ini jadi untuk yang bagian pinggir galennya nanti saat tanam padi tidak keras cara membuat galeng sawah atau mopok galengan sawah ini ada berbagai macam cara ada juga yang menggunakan mesin untuk membuat pematang sawah tapi para petani di sini masih menggunakan cara tradisional atau secara manual dengan alat sederhana yaitu cangkul dan pedang sawah cangkul yang digunakan untuk membuat galengan sawah atau mopok galengan sawah pada umumnya petani di sini menggunakan cangkul buatan pandai besi sebab cangkul buatan pandai besi kalau digunakan untuk mopok galengan sawah ini tidak mudah lengket atau tidak mudah melekat berbeda dengan kalau kita menggunakan cangkul buatan pabrik tentunya akan mudah melekat atau lengket untuk ukuran lebar pematang sawah di sini pada umumnya dikisaran dengan antara 40 sampai 50 cm untuk yang sebelahnya ini nanti akan diperbaiki oleh pemilik sawah yang sebelahnya sebab ini yang sebelahnya pemiliknya yaitu orang yang berbeda jadi kita hanya membuat galengan sawah sebelah saja seperti ini untuk anda yang kalau membuat pematang sawah tidak bisa lurus atau bengkok-bengkok sebaiknya menggunakan cara seperti ini yaitu menggunakan tali tambang sebagai panduan lurusnya agar hasil pembuatan pematang sawah atau galeng sawah ini bisa lurus dan tidak ada pihak yang dirugikan mengikuti garis batas sawah ini untuk cara menyemai bibit padi sawah bisa simak di video kami sebelumnya sebab channel Pak Tani TV ini dibuat untuk berbagi pengalaman untuk pertanian dan perkebunan yang berhubungan dengan tanaman terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.